Hai welcome back to my youtube channel dengan aku Agnez Oriza dan selamat datang di bulan Juni hari ini udah tanggal 1 Juni oh ya ini kan bulan ke-6 berarti tahun 2021 itu udah berjalan setengahnya Wow aku berharap sudah memasuki bulan ke-6 ini sudah banyak resolusi atau mimpi-mimpi kalian di tahun 2021 yang tercapai kalau belum enggak papa karena semua pasti indah pada waktunya aku jadi mellow banget sumpah Dekor aku lagi kayak mellow terus gitu nggak tahu kenapa dan oke di video kali ini aku tuh mau recap produk-produk favorit aku dari bulan Mei check this out dan mostly produk hari ini adalah skincare kita mulai yang pertama adalah L'Occitane Immortal Reset 3 face essence jadi ini adalah essence yang bentuknya spray kalau kalian lihat biasanya kan ada B face gitu ya yang isinya itu dua kalau ini tuh bener-bener tiga gitu kalau dilihat dari deket ya karena di sini dia mengandung 70% air dan 30% oil nah gunanya apa sih essence ini jadi essence ini berguna untuk menguatkan dan menyeimbangkan kulit kamu karena dia tuh ada prebiotiknya jadi dia bisa menyeimbangkan bakteri baik dan buruk di kulit supaya skin barrier kamu juga makin kuat selain itu dia bikin kulit lebih glowing dan juga halus nah kandungannya apa aja sih ada immortal essential oil ada gatulin dan juga natural prebiotiknya dari beetroot Oke caranya itu harus dikocok terus udah gitu dia cepet banget misalnya makanya pakai-makai spraynya tuh harus diagonal kayak gini Hai jadi bukan lurus karena dia kalau lurus akan lebih cepet naik gitu loh Nah harus harus miring kayak gini dan tahu nggak sih yang paling aku amaze aku tuh sebenernya jatuh cinta banget dari awal pakai ini karena dia itu pertama aroma immortalnya cukup kuat dan buatku itu sangat menenangkan nggak ganggu sama sekali karena kan emang ini ada immortal essential oil by the way ini aku mau nunjukin ke kalian bunga immortal yang sering dipakai L'Occitane kayak gini asli dari Provence terus udah gitu dari pemakaian awal kulit aku tuh udah improve banget jadi mungkin sebulan kemarin ini kulit aku tuh lagi nggak balance banget kayak skin barrier aku sangat terganggu mudah rewel gampang merah-merah gampang jerawatan teksturnya juga aneh biasanya habis cuci muka aku pakai toner yang kapas baru spray ini esensinya dan udah udah berasa banget kulit aku tuh sangat amat improve dia jadi lebih sehat dan menurut aku ini sekali spray juga sangat hydrating produknya baru launching sekitar seminggu atau dua mingguan yang lalu dan kalian harus coba dia tersedia dua size ini punya aku yang gede jadi botolnya kaca emang sebenernya nggak praktis sama sekali sih dipakai traveling cuma kemarin aku dari Bandung ke Jakarta aku bela-belain bawa karena aku harus banget pakai ini aku suka banget please kalian harus coba yang kedua ini ada serum dari local brand baru namanya a skin is face crystal face serum yang anti-acne jadi awalnya aku tahu ini tuh gara-gara Mbak Uci pakai terus kayaknya temen-temen aku pada pakai dan reviewnya bagus-bagus setelah aku cek harganya cukup affordable 189 ribu jujur aja tadinya aku nggak terlalu expect kayak gimana-gimana tapi setelah aku rutin pakai paling gak seminggu dua minggu ya ampun ya ampun ya ampun sesuai namanya ini tuh memang bisa meredakan jerawat jadi aku akan kasih fotonya jerawat aku sebelum dan sesudah ini jaraknya terus sekitar 12 hari dan gila sih jerawat aku yang atas ini tadinya kayak bener-bener gede yang kayak udah mau meletus tapi tuh nggak ada isinya gitu sempet pecah di dalam dan berdarah gitu parah lah pokoknya terus aku kayak wow amazing sekali ini sekarang aku udah habis tengah botol aku sangat menikmati pemakaiannya karena dia itu no fragrance jadi nggak ada aroma-aroma yang bikin pusing gitu kan terus secara tekstur dia bersahabat juga untuk kulit yang kombinasi oily kayak aku nyerapnya juga nggak pakai lama dan dia ingredientsnya itu ada niacinamide, zinc PCA, ada PHA dan juga galactomyces jadi setelah jerawatnya udah reda ini juga bisa membantu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat wow gila banget kan nggak sadar aku pakai udah setengah botol udah mau abis next ini dia produk yang antusiasmenya luar biasa ketika aku ngepost ini di instagram karena jujur aja aku ngetes ini tuh waktu aku pergi ke Labuan Bajo sebenernya aku udah bawa sunscreen lain yang memang water resistant karena aku kan banyak berenang gitu ya di laut cuma aku bener-bener penasaran karena pertama base itu nggak pernah mengecewakan aku kedua packagingnya terlalu lucu dengan warna-warna estetik ungu orang ini ya kan terus udah gitu setelah aku coba eh ya ampun di hawa sepanas Labuan Bajo dia ini di kulit aku nggak bikin berminyak jadi dia tuh menahan oil di wajah aku supaya nggak berlebihan gitu jadi base ultramat natural sunscreen ini mengingatkan aku akan sunscreen dari Jepang secara price point ya ampun ini tuh menurut aku harganya sangat affordable dan juga kalau kalian mau beli ada diskon khusus Agnes 35 yang bisa kalian pakai untuk dapetin diskon lagi 35% sumpah jadi murah banget kalian harus cobain base ultramat natural sunscreen ini dia tuh SPF nya 50 PA++++ jadi plusnya ada 3 jadi selain bisa melindungi kulit kamu dari UVB juga bisa melindungi dari UVA dan karena dia tuh ada carrot seed and root extract jadi ada ekstrak dari wortel yang bisa melindungi kulit kamu dari sinar biru alias blue light dari gadget nah makanya sunscreen ini menurut aku selain penting untuk orang yang juga suka kegiatan outdoor untuk kalian yang di rumah doang WFH kulit kalian juga biasanya bisa jadi kusam gitu karena paparan blue light yang terlalu tinggi jadi sunscreen ini bisa banget dicoba karena sangat nyaman udah gitu tadi yang selain aku bilang yang dia mengontrol minyak dia juga menenangkan kulit hasilnya men udah gitu nggak white cast fragrance free dan juga vegan selanjutnya ada Dufaderm MSM atau Molecular Shield Mist ini aku pake yang kemasan lama dan sekarang udah ada yang packaging baru Dufaderm MSM ini adalah Molecular Shield Mist jadi bisa dibilang dia adalah semacam face sanitizer agak apa ya buatku itu terms yang agak baru karena kayak gimana sih mukanya disanitize gitu cuma konsepnya emang seperti itu jadi face mist ini dia tuh melindungi kulit dari polusi dari jamur, bakteri, dan virus which is emm wow gimana sih caranya gitu tapi dia tuh karena punya ingredient hexamidin disetioat jadi ada HDI nya terus anti polusi dan anti inflamasi nya dia pake Marubium Fulgara Extract dan tau gak sih se-magic itu bener-bener apa ya biasanya tuh aku suka spraynya di tahap akhir banget jadi udah aku pake skincare udah aku pake makeup atau apapun itu dan pokoknya sebelum aku pake masker semenjak pake ini jarang sekali muncul yang namanya masne alias jerawat yang timbul akibat pemakaian masker ini tuh magic banget jujur magic banget terakhir aku tuh berusaha membatasi cuma 5 produk favorite ya biar gak terlalu banyak dan bikin kalian pusing setelah dari tadi semuanya ngebahas skincare produk yang terakhir mau aku bahas adalah makeup dan ini adalah pensil alis lokal merknya Guell sangat-sangat kecil tipis gitu ya dan packagingnya menurut aku bagus elegan banget warnanya gold ini aku pake yang shadenya Savo Brown mereka tuh punya 3 shade yang akan aku tampilkan disini swatchnya karena sebenernya aku udah sempet review juga di instagram stories jadi ujungnya itu tuh mikrotip gitu ya kecil banget kecil banget dan menurut aku ini pensil alis yang sangat mudah untuk dipake pemula nah sebenernya kan alis aku kan udah sulam ya cuma kadang kan si sulam itu bisa memudar atau bisa ketumpuk sama foundation atau bedah gitu jadi aku suka pake yang mikrotip eyebrow pencil gini untuk membuat serat-serat gak bisa kalian lihat ya depannya keliatan kayak bentuk serat-serat gitu hasilnya juga natural dan ini water resistant jadi dia awet banget sebenernya kan kalo alis aku udah sulam gak terlalu keliatan kan pake pensil alis itu bakal awet apa gak sih karena seilang-ilangnya tetep ada gitu alisku tapi pas aku tes waktu itu di tangan aku nge swatch ya kan terus setelah seharian udah kena air cuci tangan pake sanitizer dan segala macem kayak lah dia masih ada terus dan ini di bagian belakangnya ada spoolie kecilnya juga yang bisa kalian pake untuk meratakan warna alisnya terus produknya gel ini tuh kemarin aku juga baru explore dan aku suka juga si lip moistenya mereka pokoknya ini local brand baru yang wajib kalian pantau karena produknya top banget ya sekian monthly favorites dari aku karena setelah aku sadari aku terakhir ngepost produk favorit yang bulanan tuh kayak 2016 apa 2017 lama banget jadi moga-moga aku bisa rutinin ini kalo misalkan kalian suka aku nge-review yang monthly vfk gini kalian bisa komen jadi aku akan semangat juga untuk melakukan monthly favorites atau kalo kalian punya saran yang lain boleh banget ketik di kolom komen dan have a nice day thank you udah nonton videonya bye